Beralik informasi lain, saudara, petugas gabungan mengevakuasi 45 orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang ada di sebuah padepokan di Kebumen, Jawa Tengah. Sebelumnya ada indikasi pelanggaran HAM terhadap ODGJ yang dirawat di padepokan ini. Evakuasi terhadap 45 ODGJ ini didahului penetapan status darurat terkait dugaan pelanggaran HAM di padepokan wali siri milik Mbah Marsio di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Indikasi pelanggaran HAM diantaranya adalah pemasungan sejumlah ODGJ yang dirawat di padepokan ini. Penyandang disabilitas mental dievakuasi untuk mendapat layanan rehabilitasi medis di empat rumah sakit jiwa. Harus berbadan hukum, kemudian juga tentu saja nanti layanannya itu juga harus sesuai dengan standar-standar kesehatan. Orang sakit ya tentu saja harus diberikan layanan kesehatan. Karena data terakhir 45, walaupun nanti bisa berubah, karena Mbah itu kalau gelisah ya langsung masuk.